Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Afzal Zikri pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat logo transparan di YouTube nah yang pertama kita akan buat logo dulu Nah kita buka Hai ha koredrown korek korek koredrown kemudian karena ini kita korek korek punya yang ini kita masukin dulu Hai kemudian kita masukin password kita naik dan kemudian nah setelah itu kita akan muncul seperti ini nah kemudian kita akan buat misalnya logonya misalnya Hai apa kita buat kita buat namanya aja Hai channel channel Oke nah ini kita buat akan buat kita channel Oke nah nanti kita akan kita taruh di hai 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 di sudut nah kita taruh di sudut Hai seperti ini kira-kira seperti ini nah nanti kita akan kita taruh di sudut nah ini kita akan buat kita channel Oke nah gimana cara membuat transparan nya pertama kita akan masukin klik hai 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 ini ya klik kemudian masukin ke BIM bitmars kemudian masukin ke Hai kode kemudian ketekan Oke nah setelah tekan Oke kemudian kita akan men-save kemudian save expose nah pspos kita buat expose web nah jadi kayak gini sepertinya channel Oke terus kita akan buat Hai kita atur juga ini kita atur JPEG setelah kita akur JPEG kemarin kita save as Hai nah kemudian kita save as di misalnya kita save as di dokumen kita dokumen kita buat ek-ek-ek-ek-ek-ek judulnya Cik kita save Nah setelah itu kita akan kembali lagi di sini kita lihat di dokumen main dokumen terus kita kita lihat pedih yang kemudian transparan yang kekejik Nah ini jadinya channel Oke Nah setelah itu kita akan buka YouTube Nah kita akan buka YouTube Nah kita akan buka YouTube gimana YouTube nya kalau nggak ada baik dari YouTube nih Oh kita akan buka YouTube Chrome dan kita akan buka channel YouTube YouTube kemudian kita akan ketik di logo sini profil kita kemudian get ketik studio setelah kita klik studio kemudian kita akan klik Hai akan klik ada logo pensil penyesuaian penyesuaian nah di penyesuaian ketika kita klik penyesuaiannya kemudian di sini ada tata letak kemudian ada branding kemudian ada info dasar Nah kita akan buat di branding nah di banding kita Scroll kebawah nah disini kita klik ubah kita klik ubah setelah klik ubah kita akan ambil tadi yang apa namanya ini kita open stick open nah disini karena disini yang kita sebenarnya harus atur kita kita buat misalnya kita buat ini saya C itu lah selesai nanti sepertinya nanti nampak seperti ini nanti kita akan save di ini asalnya publik publikasi nah nanti akan tersep nah saya karena udah ini saya nggak save lagi terima kasih sampai jumpa cukup sekian tutorial dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat selamat menikmati 3 5 6 7 8